Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali semuanya dengan kelas Digital Business and Industry 4.0. Dan pada malam ini kita masuk ke topik yaitu Artificial Intelligence Trend. Cita-cita kita di dalam chapter ini adalah Anda memahami mengapa Artificial Intelligence penting dalam studi terhadap e-commerce. Bagaimana kita men-define Artificial Intelligence dan bagaimana Artificial Intelligence itu terbangun building blocks. Kemudian bisa mengidentifikasi dan mendescribe unique features dari Artificial Intelligence dan berdiskusi mengenai business significance yang ditimbulkan. Kemudian menjelaskan kepada major type of AI. Memahami mengenai evolusi AI dari early years sampai saat ini. Dan describe apa saja yang menjadi tema di dalam studi dalam Artificial Intelligence. Dan mengidentifikasi akademik disiplin yang berkontribusi ke dalam AI. So, di dalam era saat ini di mana terjadi wabah yaitu COVID-19. Yang mana wabah COVID-19 telah membangun global crisis. Jadi kita ambil di sini adalah case ya. Case dalam kondisi COVID-19. Datalah ini menimbulkan global crisis. A lot of countries itu bahkan sudah menutup sekolah. Apalagi ditambah sekarang dengan Omicron. Sekolah-sekolah pada tutup lagi. Perancis sudah lockdown. Belanda sudah lockdown. Hampir 70% dari student population itu terpengaruh. Kemudian ini menimbulkan suatu kebutuhan. Untuk universitas to prepare. Ini sebenarnya sudah terjadi di awal. Untuk mereka switch ke online mode. Untuk ensuring kepada continuity of education. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini. In order to continue our pursuing on the education. Many schools and universities are not well prepared for this crisis. But, tapi sekarang kita sudah lihat bahwasannya. Sekolah-sekolah dan universitas sudah mulai terbiasa malah. Dengan kondisi seperti ini. So, terjadinya COVID-19 itu mempengaruhi kepada teknologi trend di tahun saat ini. Jadi, teknologi trend in 2021 until 2022. Di mana online shopping has become more popular. Jadi, kita sudah bisa melihat bahwasannya. Kalau dulu kita shopping online only, offline only, dan both. Online dan offline. Saat ini terjadi peningkatan migrating, migrate dari offline ke sisi online only. Hampir, ya semakin meningkat jumlah populasi yang dia transaksinya online only. Sudah kebiasaan. Sehingga sudah males keluar, belanja lewat online, Ekspedisi menggunakan JNA, marketplace juga semakin, trafiknya semakin tinggi. Dan juga dari yang offline only ke both. Jadi, terjadi migrasi dari offline only ke both dan online only. Online only ini maksudnya bukan tanpa sama sekali offline ya. It is 70% of their transaction, which is in value, itu bertransaksi secara online. Atau secara frekuensi, 70% dia online. So, online shopping has become very popular. Kemudian, impact yang kedua adalah Application technology becoming more important. Application technology. Dimana Semua Melakukan Semua Beraktifitas menggunakan gadget Anak sekolah Pakai gadget Semua pakai gadget Karena kita FTL Flexible Time and Location Jadi, Anda lagi di mobil, Anda bisa ikut Zoom Meeting Anda lagi di mana-mana pakai Zoom Meeting Tidak perlu koneksi Ngidupin laptop, segala macam Cukup pakai Handphone Anda juga Semua Transaksi juga menggunakan Aplikasi So, Peningkatan Application technology Peningkatan Peningkatan Aplikasi Yang berdasarkan Teknologi As becoming More important Dan kemudian Yang ketiga Adalah Terjadinya Peningkatan Di dalam Digital Payment System Yes Sekarang Berapa Persen Orang yang pakai Digital Berapa persen Yang orang pakai cash Cash only Digital only Yang still both Yang cash only Dia 70% Itu semakin meningkat Karena Orang Terhantui Pegang uang cash Dia bisa terpapar Covid Pegang uang cash Apalagi nanti Yang kedepan Dengan Omicron Yang dia Daya tularnya 500 kali 500 persen 5 kali lebih Berbahaya Daripada Yang delta Namun secara Killing Nesnya dia Di bawah delta Tapi secara Penyebarannya Dia 5 kali Lebih cepat Daripada delta Jadi ini yang menjadi Was-was Yang kita hadapi Saat ini Kemudian Work from home Menjadi Sesuatu yang Inevitable Tidak ter Tidak terpisahkan Sampai sekarang Masih banyak Company yang masih Menerapkan work from home Ya Dan Banyak juga Pelajar Mahasiswa Yang lebih Prefer Work from home Daripada Going into the Campus Kemudian juga Online learning Menjadi Kebutuhan Seperti kita yang Lakukan saat ini Ya Everybody can learn From home Ya You just Using the ICT Menggunakan Internet Communication Technology Technology Dan COVID-19 Juga meningkatkan Memberikan impact Kepada penggunaan Robotik Dan drone Sekarang Dengan Resiko Penularan Penggunaan Robotik Dan drone Semakin meningkat Untuk Mencegah Terjadinya Resiko Penularan Ya Dulu Kita Untuk Satpam Atau pengawas Segala macem Semua pake orang Ada yang ngawasin Ada yang supervisor Sekarang semua Udah pake drone Jadi kalo Anda Keliling Kebun sawit Ada petugas Yang naik Triton Triton yang Double cabin Keliling-keliling Kontrol Kebun Sekarang Orang udah Gak ada Sekarang Dari kantornya Dia cuma Dari kantor Di Kantor Di Di Kebun Setempat itu Dia udah pake drone Dronenya Rutin Kontrol Kesemua wilayah Wilayah mana Yang terkena Terkena Hama Wilayah mana Yang udah siap Panen Wilayah mana Yang airnya Lagi bermasalah Itu udah ketahuan Dengan drone Jadi Mereka Identify the problem With the drone Tidak lagi pake Manusia Kemudian juga Robotik Ya Semua udah mulai Going into Robotik Customer service Udah pake Robotik Sekarang kita Chatbot Udah ada yang Fasilitas menggunakan Chatbot Udah pake robot Chatbot Anda pikir Anda kalo Ditanya oleh Website Itu dia Halo Pak Ibu Evi Apa kabar Ada yang bisa Saya bantu Itu udah pake Chatbot Dia udah bisa Menggunakan NLP Neuro Linguistic Programming Untuk Mengetahui Pertanyaan Anda Dan menjawabnya Sesuai dengan Pertanyaan Anda Kemudian Teknologi Saat ini Teknologi Mengalami Peningkatan Yang luar biasa Kita It is now In 5G Handphone Udah pake 5G Sehingga Handphone Handphone Jadul Yang masih Pake 4G 3G Bakal Ditinggalkan Oleh Pemakainya Karena dia Nggak bisa Keep up Dengan Teknologi Yang 4G Udah Masuk kandang Sekarang orang Udah pake 5G Jadi Handphone Handphonenya Udah Obsolet Laptops Connectivities This is Teknologi Kemudian Video Conferencing Menggunakan ICT Internet Communication Technology Ada Zoom Google Meet MS Team Skype You name it A lot of Facility now Online Entertainment Dulu kita ke bioskop Sekarang kita Nggak ada ke bioskop Sekarang semua Netflix Mola Online Entertainment Dan Yang ke sepuluh Adalah Impactnya Kepada E-commerce Dan Supply Chain Peningkatan Kepada Transaksi E-commerce Secara Eksponensial Dan Berimbas Kepada Supply Chain Yang Semakin Masif Untuk Menopang Kegiatan Commerce Tersebut So COVID-19 Telah memberikan Impact Kepada Teknologi Trend Any Questions Arasso Arasloyo Arasloyo Dan Kemudian Tiba-tiba Datang Seorang Pemain Baru Di Tengah Kondisi COVID-19 Ada Seorang Pemain Baru Yang disebut Artificial Intelligence Siapakah Artificial Intelligence Ini Kenapa Namanya Sering banget Disebut-sebut Dia adalah Game Changer Yang merubah Permainan Dimana On top On top of Ini semua On top of Online Shopping On top of Application On top of Digital Payment On top of Work from Home On top of Online Learning On top of Robotik On top of 5G Connectivity Technology Entertainment E-commerce Ternyata Sekarang Sudah bisa On top of Them Kita menggunakan AI AI by AI based Technology Yang mana AI ini Akan menggantikan Banyak sekali Pekerjaan It will replace Many jobs Artificial Intelligence Based Technology Apa saja Yang dipengaruhi Oleh AI Ya Sebelumnya Saya jelaskan dulu Apa yang dimaksud Dengan AI AI adalah Kemampuan Komputer Untuk Mimicking Meniru Perilaku Dari manusia Ya Think like human Act like human Jadi dia udah Artificial intelligence Kecerdasan Buatan Yang mana Dia bisa Berpikir Kemudian Mengambil Membuat Interpretasi Menentukan Mana yang Penting Mana yang tidak penting Dan kemudian Mengambil keputusan Secara iteratif Jadi tidak Tidak ada lagi Intersepsi manusia Di dalamnya Karena programnya Sudah dibuat Iteratif Berulang Dan Meminimalkan Kontak Dengan manusia Jadi semua Sudah Di program Jadi Salah satunya Adalah Robotik Process Automation Jadi On top of Robotik Ada AI Di sana Dimana AI Dia bergerak Di dalam bidang Bermacam-macam Area Hampir semua area Semua sudah Robotik Kalau kita lihat Secara Proses Dimana Sebelum saya masuk Kesana Kita melihat Secara proses Bahwasannya Terjadi Perubahan Dari Secara Histori Dari yang disebut Dengan Industry 1.0 Industry 2.0 Industry 3.0 Dan Industry 4.0 Industry 1.0 Ini More into Mechanic Production Pembuatan Ford Model T Ya Itu Mechanical Production Ya Kemudian Masuk Industry 2.0 Dimana Mulai dilakukan Mass Production Assembly Yang Requiring Labor Dan Electrical Energy Kalau dulu Menggunakan Steam Uap Dan Air Kapal Uap Mobil Uap Model T Masih pakai Mechanical Dan kemudian Di tahun 19 Di abad ke-19 Itu yang tadi Abad ke-19 Muncul Mass Production Yang Membutuhkan Labor Dan Tenaga Listrik Di abad ke-20 Mulai kita Masuk Industry 3.0 Di awal-awal Abad ke-20 Dimana Mulai Automated Production Using Electronic Dan IT Jadi Dulu Saya Di Toyota Kita Udah Bikin Secara Otomatik Untuk Pengerjaan Mobil Dan Menggunakan IT Teknologi Saat ini Kita sudah Di dalam Industry 4.0 Dimana Intelligence Itu Sudah On top of Internet Of Things Dan Menggunakan Cloud Teknologi Beserta Memanfaatkan Big Data Di dalam Pengambilan Keputusan Jadi Di dalam Industry 4.0 Kita Berhadapan Dengan Intelligence Kecerdasan Buatan Yang Berkooperasi Dengan Internet Of Things Yang Mana Device-Device Menyalurkan Data Menyampaikan Data Data tersebut Diterima Di dalam Cloud Menjadi Big Data Dan Dianalisa Menggunakan Big Data Analytics So We are In the Industry 4.0 Right now Nah Kegiatan Robotik Ini Terjadi Di Banyak Area Misalkan Dari Customer Service Ada Sebut Dengan Chat Bot Ada Yang Disebut Dengan Robot Robot Di Twitter Ada Bot Di Twitter Yang Mana Dia Menyampaikan Pesan Secara Robotik Twitter Kemudian Di Accounting Sudah Ada Proses Automation Jadi Dengan Barcode Kita Data Sudah Masuk Tidak perlu Lagi Di input Klik Barcode 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 Laporan Keuangan Langsung Jadi Account Payable Jadi Account Receivable Jadi Semua Pakai Barcode Selesai Robotic Process Automation Jadi Pekerjaan Account Payable Account Receivable Bisa Di drop Berkurang Ya Tidak perlu Lagi Pencatatan Semua Pakai Barcode Dan Juga Menggunakan IoT Internet Of Things Dengan Anda Bisa Taruh Sensor Kemudian Financial Services Sudah Menggunakan Robotic Process Jadi Di Financial Service Di ATM ATM Itu Dia Sudah Bisa Langsung Melakukan Penawaran Melalui ATM Ya Penawaran Otomatis Begitu Anda Kartu Masuk Dia Baca Transaksi Anda Dia Langsung Bisa Tawarkan Produk Lain Yang Cocok Dengan Anda Healthcare Robotic Process Wisma Atlet Sekarang Untuk Nganterin Obat Itu Pakai Robot Ada Robot Yang Berjalan Ngantar Ke Kamar Ngantar Obat Afer 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 Mitin Segala Macem Sudah Pake Robot Human Resource Ya Di dalam Human Resource Robotic Process Misalkan Robotic Process Di dalam Human Resource Ya Ketika Anda Tes Masuk Perusahaan Ya Dia Udah Bisa Ngebaca Data Anda Semua Di Twitter Data Anda Semua Di Instagram Facebook Dia Bisa Tahu Apa Yang Menjadi Kebiasaan Anda Ya Itu Sudah Sudah Bisa Ketahuan Afiliasi Anda Kemana Ya Dari Data-data Anda Ketahuan Anda Sentimennya Seperti apa Supply chain Management Robotic Process Automation Ya Kayak Misalkan Dari Walmart Ya Semua Ada Robotic Prosesnya Ada Inventory Dijaga Sekian Barang Diantar Segala Macem Jaga Stok Ratio 2.0 Gak Perlu Orang Semua Udah Robotic Process So Implikasi Salah Satu Implikasi Terbesar Dari Artificial Intelligence Adalah Pengembangan Robotic Process Automation So far So good Any Questions Arasso Arasso Right Trend 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 Text Analytics Dan NLP Saat Ini Artificial Intelligence Telah Merambah Ke data Unstructured Jadi Di dalam Big Data 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 itu terbagi Dua Data Structure Dan Data Unstructured Data Structure Ini adalah Data Table Anda Tabel-tabel Anda Yang di SQL Kalau data Unstructured Ini berupa Text Bisa dari Instagram Bisa Videos Dari Youtube Ini Facebook Text Videos Bisa Fotos Dari Pinterest Data Structure Ini Di dunia Cuma 10% 90% Di dunia Data Unstructured Jadi Dari Semua Data Ditimbun Data Structure Itu Cuma 10% Data Bank Itu Cuma 10% Data Data Structure Transaksi Transaksi Demografi History Itu Data Structure Yang Di tabel Anda Itu Cuma 10% Sisanya 90% Unstructured Dan Artificial Intelligence Ya On top Of Text Analytic NLP Dia Sudah Mengembangkan Data Ini Jadi Dimulai Dari Produce Text For Digital Data Bagaimana Data Data Itu Dia Masuk Kedalam Digital Data Itu Masuk Kedalam Big Data Di Cloud Kemudian Text Analytic Dan NLP Mereport Generation Dan Men-Summarize Intelligence Di Dalamnya Dan Kemudian Dari Intelligence Diambil Keputusan Jadi Dengan Menggunakan Machine Learning Jadi Dengan Menggunakan Artificial Intelligence Saat Ini Kita Sudah Bisa Menggunakan Text Analytic Untuk Mendevelop Insights Apa Saja Yang Terjadi Dan Kemudian Melakukan Otomasi Otomasi Terhadap Insights Tersebut Misal Jadi Contohnya Begini Saya Berikan Contoh Bagaimana Pengerjaan Artificial Intelligence Layar saya Muncul Nah Ini Adalah RStudio Jadi Jadi Di RStudio Ini Kita Bisa Mencari Apa Yang Menjadi Tweet Yang Ditweet Oleh Misalkan Marlina Marlina Dia Ngetweet Apa Aja Setahun Ini Kita Bisa Baca Itu Kemudian Kita Bisa Analisa Personanya Marlina Marlina Ini Arahnya Ke Kanan Atau Kiri Marlina Ini Pendukung Si A Atau Si B Jadi Kita Bisa Membaca Semua Caption Yang Dibuat Marlina Dan Semua Response Yang Dimiliki Oleh Network Dia Sehingga Kita Bisa Melihat Apakah Marlina Ini Disukai Oleh Network Atau Tidak Disukai Dan Sebagainya Menggunakan Artificial Intelligence Jadi Contoh Sekarang Topiknya Apa Kita Mau Bahas Misalkan Terhadap Produk Copy Tuku Misalnya Copy Tuku Kita Mau Bahas Copy Tuku Apa Yang Dibahas Orang Terkait Copy Tuku Dan Kemudian Kita Running Codingnya Nanti Oh Jadi Semua Tweets Di Twitter Muncul Top 500 Top 1000 Dimunculkan Ini Saya Bikin Top 6 Ini Kita Saya Pakai Top 6 Nah Dari Data Sini Kemudian Kita Bisa Mendevelop Sentiment Analysis Apa Yang Menjadi Sentimen Dari Copy Tuku Tersebut Dan Menentukan Apa Yang Menjadi Insight Dan Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oh Atau Kita Ingin Merubah Persepsi Marlina Maka Kita Harus Bikin Apa Di tweet Harus Ngetweet Apa Supaya Marlina Belok Itu Artificial Intelligence Yang Bermain Jadi Supaya Marlina Belok Kita Kasih tweet Apa Yang Bikin Dia Belok Nah Ini Digunakan Oleh Donald Trump Ketika Dia Menjadi Presiden Amerika Dia Menggunakan Text Analytics Untuk Membelokkan Pendukung Pendukungnya Si Hillary Clinton Jadi Orang Pada Belok Ke Obama Semua Jadi Si A Ini Sukanya Apa Si B Sukanya Apa Maka Dia Akan Berikan Pesan Yang Sesuai Dengan Sukanya Sukanya Ini Apa Sukanya Ini Apa Sukanya Ini Apa Maka Kita Akan Berikan Pesan Sesuai Dengan Sukanya Nah Sehingga Orang Itu Menjadi Lebih Tertarik Kepada Si Trump Menggunakan Text Analytics Dan Itu Semua Prosesnya Otomatis Oke Everybody Difference Everybody Differ Jadi Semua orang Berbeda Tetapi Everybody Juga Change Sehingga Proses ini Harus dilakukan Secara Iterasi Prosesnya Berjalan Terus Supaya Perubahan Dari Persona Orang tersebut Bisa ketahuan Perubahannya Kemana So Itulah gunanya Text Analytics Dan NLP Kita Bisa Di HRD Misalkan Kita Bisa Baca Dari RStudio Kita Bisa Baca API Instagram Facebook Kumpulin Di RStudio Sedot Semua Datanya Nanti Kita Analisa Ini Orang Bakalan Korupsi Atau Tidak Korupsi Ini Orang Bakalan Sukses Atau Tidak Sukses Ini Orang Bakal Konsisten Atau Tidak Konsisten Itu Bisa Menggunakan Text Analytic Dan Neuro Linguistic Programming Arasok Questions Capish Tentu Oke Yang Kedelapan Sepuluh Sembilan Delapan Penggunaan Artificial Intelligence Di saat ini Adalah Facial Recognition Salah 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 Satu Trending Penggunaannya Adalah Facial Recognition Dan Biometrics Masih Ingat Dulu Yang Kasus Pembakaran Halter Busway Di Tunggu Selamat Datang Anybody Recall that Masih Ingat Masih Pak Nah Bagaimana Si Najwa Melihat Wajah Dari Si pelaku Jarak Mata Dengan Mata Berapa Jaraknya Panjang Mulut Panjang Telinga Dengan Telinga Berapa Ya Dagu Lebarnya Berapa Terus Mata Dengan Mata Hitung Jaraknya Berapa Tinggi Pipi Berapa Jarak Telinga Ke Sini Berapa Dari Sana Didapatkan Facial Recognition Dan Semua CCTV Sejakarta Bisa Digunakan Untuk Menentukan Apakah Dia melihat Orang yang Melakukan Jadi Semua CCTV Yang berada Di MRT Di Mall Itu Facial Recognition Bisa mencari Orang itu Bergerak Kemana Oh Ternyata Orang itu Bergerak Naik MRT Kesini Turun Disini Masuk Kemal Ini Ketahuan Semua Karena Face Recognition Kita Dapatkan Nowhere To Hide Tidak Ada Tempat Bersembunyi Oh Oh Kamu Ketahuan Gitu Kan Any Anywhere In the World Karena Technology Facial Recognition Begitu Begitu Dimasukkan Dia bakal Cari Dari Semua CCTV Kira-kira Seru Gak Gitu Ketahuan Anda Happy Gak Kalau Anda Di Ketahuan Ketahuan Ada Lokasi Bisa Di Track Menggunakan Facial Recognition Anda Happy Gak Gak Kenapa 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 Gak Happy Bukannya Malah Happy Bisa Ketahuan Kemana-mana Kenapa 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 Aja Si Pak Udah Kedetect Kemana-mana Ya Iya Ke Kampus Eh Ini Tempat Pijet Gitu Ketahuan Bahaya Jadi Zevanya Hati-hati Kalau Mau ke Spa Gitu Ya Hati-hati Ketahuan Ada CCTV Wah Ada CCTV Nah Itu Ketahuan Kita Dengan Facial Recognition Jadi Apalagi Kalau KTP Kita Dipegang Orang KTP Fotonya Udah Ada Tinggal Discan KTP Kemudian Dihitung Jarak Mata Dengan mata Hidung Dengan hidung Semua orang Unik Ya Langsung Dapat Taruh Di Alatnya Tinggal Lihat Semua CCTV Cocokkan Wah Selesai Udah Wah Salam Ketahuan Dimana Posisi Berada 24 Hour A day 7 days A week Ketahuan Posisi Anda Dimana So Kemudian Yang Ketujuh Adalah Artificial Intelligence Cyber Defense Jadi Serangan Itu Ternyata Gak Cuma Serangan Dari Fisik Sebenarnya Indonesia Itu Sudah Diserang Yang Menyerang Kita Itu Adalah Aplikasi Ada Application Itu Menjadi Cyber Attack Cyber Attack Dari Negara Luar Menggunakan Apa Mereka Menyerang Kita Menggunakan Apps Yang mana Apps Ini adalah Free Namun Anda Allow Semua Coba Kalau Anda Sebagai Pejabat Kemudian Aplikasinya Menginstall Instagram Kemudian Di Oleh Instagram Diminta Allow Mike Hello Camera What Happen Mereka Bisa Mengaktifkan Mike Anytime Seperti Kasus Kemarin Anda Ngomong Di Handphone Anda Gue Mau Nmax Gue Mau Nmax Gue Mau Nmax Dan Dalam Waktu 10 Menit Akan Muncul Iklan Nmax Di Instagram Anda Percaya Nggak Pernah Ngalamin Nggak Pernah Pak Itu Dikenalin Apa Evi Saya Pak Syarifah Syarifah Dikasih Iklan Apa Pokoknya Semua yang Saya Mau Itu Ada Dia Bisa Ngebaca Jadi Butuhnya Apa Dia Udah Langsung Disitu Baik itu Iklan Maupun Situs Ataupun Akun Yang Udah Lengkap Gitu Pak Tinggal Kita Klik 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 Dia Kirinya Berupa Instagram Iya Kayak Instagram Advertising Itu Selalu Muncul Jadi Misalnya Kita Pengen Makan Sebenernya Kalau Kita Pikir Dia Tau Dari Mana Gitu Jadi Memang Itu Muncul Anda Seneng Dong Ya Saya Seneng Itu Membantu Saya Gitu Cuman Maksud Saya Kan Saya Gak Bikin Status Terus Dia Tau Dari Mana Gitu Kalau Saya Lagi Hari Ini Gitu Dari 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 Anda Direkam Oleh Mereka Suara Anda Terekam Tertulis Semua Kata-kata Kita Ini Dicatat Jadi Malaikat Rokib Dan Malaikat Atid Sudah Digantikan Sama Instagram Ya kan Malaikat Rokib Mencatat Perbuatan Baik Atid Perbuatan Buruk Sekarang Perbuatan Kita Baik Dan Buruk Dicatat Sama Instagram Ada Mike Di Sana Udah Pernah Saya Contohkan Cara Instagram Merekam Kita Udah Pernah Belum Pake Google Docs Udah Pernah Saya Contohkan Belum Caranya Dia Belum Oke Saya Contohkan Sebentar Bagaimana Cara Instagram Merekam Kita Oke Menarik Google Docs Layar Saya Muncul Jadi Inilah Yang Terjadi Di Dalam Instagram Mana Indonesia Lancis Indonesia Tidak Ada Oke Bahasa Jawa Oh Ini Indonesia Aduh Enaknya Makan Apa Ya Gue Laper Deh Kayaknya Ketoprak Ciragil Enak Juga Tapi Males Ah Dan Tiba Tiba Di Instagram Anda Muncul Kempen Ketoprak Ciragil Malesin Enggak Nah Jadi Semua Kata-kata Kita Dicatat Oleh Instagram Ya Karena Anda Mengelod Dia Mengaktifkan Mic Dan Tidak Ada Pembatasan Apakah micnya Diaktifkan Selama Instagramnya Dihidupkan Atau Instagramnya Lagi gak hidup Tidak ada Kondisi Conditional Close Seperti itu Jadi Dia 24 Hours 7 days A week Nyatetin Kita Kayak Gini Dicatetin Terus Dan Kemudian Kata-kata Ini Dilakukan Oleh Dia Yang disebut Dengan Dokumen To Dokumen To Matrix Jadi Kita Lanjutkan Ada disebut Dengan Dokumen To Matrix Dokumen To Matrix Nah Saya running Sebentar Run Install Package Pakage Sudah Seintol Nah Jadi Semua kata-kata Itu Tercatat Kemudian Dijalankan Tools Yang disebut Dengan Dokumen DTM Dokumen To Matrix Matrix Ya Oke Running Running Nah Jadi disini Dilihat nih Aku Mau makan Makan Enak Kira-kira Makanan Apa Ciragil Ketoprak Atau KFC Atau Apa Dan oleh Instagram Dihitung Menggunakan Dokumen To Matrix Aku Berapa Kali Satu Ayam Satu Beras Satu Enak Satu Makan Ini mau Makan Satu Tiga Makan Ya kan Atau Disini Aku Mau Makan KFC KFC Makan Enak 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 Kayaknya Makan KFC Ini Anda Ngomong KFC Sama Lagi KFC Dimana Yang KFC Terdekat Dimana 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 Ini Anda Ngobrol Sama Teman Anda Ceritanya Anda Lagi Ngobrol Sama Teman Anda Dia Run Lagi Kita Run Lagi Run Cer KFC KFC Tiga Kali Oh Tiga Kali Ini orang Mau KFC Guys Guys Ada orang Mau KFC Kirim Kampen KFC Sama Dia Kebayang Gak Apa yang terjadi Gampang Kan Kebayang Gak Halo Iya Pak Sekarang Data yang Tadi Kita Masukkan Cer Masukkan Ke R Studio Kemudian Kita Paste Disini Cer Ya Sudah Aman Kita 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 Hitung Tadi Si Jerry Mau apa Ya Run Oh Panjang Jadinya Terus Aduh Enaknya Makan Apa Gue Laper Kok Jadi Banyak Oh Dia Ini Jadi Panjang Nah 11 14 Sudah Dimatrix Banyak Kepanjangan Dia Harus Pake Koma Aduh Komanya Harusnya Setiap Kalimat Itu Dia Ini Setiap Kalimat Dikasih Koma Satu Kalimat Di Koma Jadi Panjang Sekali Ini Ini Lagi Proses Sebentar Lagi Proses Terms Aduh Enaknya Makan Apa Oke Jadi Bentar Ctrl Z Sudah Tulang Lagi Nah Kayak Gini Jadi Saya Tadi Kepanjangan Harusnya Pake Koma Setiap Kalimat Koma Jadi Satu Kalimat Koma 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 Jadi Kita Harus Ada Proses Koma Di Dalam Bukan Titik Jadi Kenapa Bukan Titik Bukan Titik Dengan Koma Nah Untuk Mengukur Berapa Banyaknya Kata Itu Terucap Pada Masing-masing Kata Inilah Yang Dilakukan Oleh Instagram Yang Mana Dia Mengukur Semua Kata-kata Kita Ini Merupakan Cyber Attack Dan Semua Aplikasi Kayak Begitu Facebook Kayak Begitu Instagram Kayak Gitu Whatsapp Kayak Begitu Ini Adalah Cyber Attack Dari Luar Negeri Karena Data Kita Masuk Ke Luar Negeri Semua Data Kita Masuk Ke Amerika Semua Kan Data Kita Masuk Ke Amerika Kata Kata Kita Dibaca Oleh Orang Amerika Kita Dianalisa Oleh Orang Amerika Kebayang Kita Diprediksi oleh Orang Amerika Dia Bakal Mau Ini Dia Bakal Mau Itu Dan Itu Baru Satu Level Memprediksi Level Kedua Adalah Bagaimana Supaya Mereka Berantem Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Secara Artificial Intelligence Menemukan Formula Yang Tepat Untuk Membuat Kita Terpecah Belah Yang Ini Dikasih Dikasih Campaign Ini Yang Dikasih Campaign Ini Yang Dikasih Campaign Ini Selesai Udah Arti Jadi Yang Menghancurkan Negara Kita Nanti Bukan Bukan Manusia Tetapi Artificial Intelligence Yang Mereka Bangun Dengan Tujuan Untuk Memecah Belah Bangsa Dengan Memanfaatkan Twitter Ya Untuk Membelokkan Pikiran Kita Atau Disebut juga Framing Bagaimana Framing Yang Bagus Agar Dia Belok Bagaimana Framing Yang Bagus Dia Belok Kiri Bagaimana Framing Yang Bagus Agar Dia Belok Kanan Sebenarnya Cita-citanya Jelek Tapi Karena Di Framing Dengan Bagus Makanya Dia Belok Tetap Dia Ambil Karena Framing Bagus Sebenarnya Barang Itu Sama Aja Kalau Kita Tidak Deframing Kita Tidak Bakal Mau Ke Kanan Tetapi Karena Deframing Maka Kita Ambil Kanan Padahal Kita Tahu Sebenarnya Harusnya Jalan Kiri Tapi Karena Deframing Dengan Bagus Kita Ke Kanan Itu Permainan Semua Data Kita Kita Data Kita Dipantau Oleh Kakak Tertua Arasoh Arasoh Seneng gak Happy Happy dong Kita Dipantau Happy Atau gak Happy Kayaknya Ragu-ragu Ya Ya Enggak Pak Sarifah Happy Enggak Pak Semua Keditek Itu Gimana Sih Udah Kayak Orang Bukan Hidup Jadi Jangan Bawa Handphone Ke Kamar Mandi Sarifah Kameranya Diaktifkan 24 Jam Handphone Anda Ngedap Ke Anda Anda Di Video Di Mereka Video Anda 24 Jam Terekam Di Cloud Tinggal Tulis Sarifah Intan Muncul Mau Video Yang Hari Apa Muncul Di Cloud Karena Anda Sudah Mengizinkan Mereka Mengaktifkan Kamera 24 Jam Sehari Dan 7 Hari Seminggu Wassalam Datanya Langsung Masuk Ke Cloud Happy Dong Sarifah Hancur Pak Tapi Itulah Yang Terjadi Mark Zuckerberg Kalau Jalan Kalau Dia Bawa Laptop Selalu Ditutup Kan Kameranya Kan Karena Dia Tau Kerjaannya Dia Yang Rekam Asal Aplikasi Tersebut Udah Terpasang Facebook Dia Bisa Rekam Karena Kita Meng-allow Dia Untuk Merekam Jadi Saya Sekarang Juga Rekam Pakai HP Yang Rekam Baik Secara Suara Baik Secara Video Kemudian Berikutnya Artificial Intelligence Trend Di Dalam Big Data Dan Insights Jadi Seluruh Data Structure Maupun Data Account Structure Akan Mengalir Kedalam Big Data Big Data Ini Dibagi Dua Ada Yang Menggunakan Server Ada Yang Menggunakan Cloud Ada Yang Server Base Ada Yang Cloud Base Dan Sekarang Yang Server Udah Nggak Laku Orang Udah Migrate Semua Ke Cloud Karena Dia Lebih Murah Dibandingkan The Server Harus Pegang Tempat Sewa Tempat Harus Pakai AC Segala Macem Nah Sehingga Sekarang Orang Converting Ke Cloud Tetapi Resikonya Apa Data Privacy Kita Bermasalah Kenapa Di Cloud Kita Nggak Tahu Sebagai Pemegang Yang Maintain Cloud Dia Bisa Akses Data Kita Kapan Pun Walaupun Ada NDA Non Disclosure Agreement Untuk Tidak Saling Membaca Data Kita Artinya Gentleman Agreement Tapi We Don't Know We Don't Know Dia Bisa Saja Berjanji Tapi Jari Klingking Terkait Dengan Kata Dia Langsung Netralkan Gitu Kan Apa Istilahnya Itu Ya Jadi Kalau Dia Tangannya Diginiin Dia Berjanji Dia Tidak Dosa Kata Dia Ada Saya Lupa Itu Namanya Apa Nah Data Itu Terbaik Data Structure Data Unstructure Berupa Video Detect Dan Data Dimana Hampir Unstructure Data Itu Hampir 80 Sampai 90 Persen Dan Kemudian Data Itu Distore Di Dalam Database Server Sekarang Lebih Cenderung Di Cloud Di Awan Di Google Drive Ya Kemudian Data Tersebut Kemudian Diproses Menggunakan GPUs Dan Artificial Intelligence Algoritum Ya Dan Mereka Bisa Mendetect Pattern Di Dalamnya Menggunakan Machine Learning Data Tersebut Insight Tersebut Kemudian Menjadi Data Tersebut Yang diproses Pattern Pattern Tersebut Menjadi Predictive Signals Untuk Dilakukan Action Sejalan Dengan Insight Yang terbentuk Jadi Ini Menjadi Ini Menjadi Artificial Intelligence On top Of Big Data Artificial Intelligence Dan Machine Learning Mengolah Big Data Untuk Menghasilkan Insight Yang Memberikan Recommended Action Kepada Kita Sebagai Manusia Oh Harusnya Begini Harusnya Begini Harusnya Di tweet Ini Biar Dia Belok Di tweet Ini Biar Dia Belok Karena Dia bisa Melihat Orang Yang di tweet Ini Belok Yang di tweet Ini Belok Jadi tweet Ini Signifikan Memberikan Pengaruh Kepada Ngebelokin Dia Sehingga Dia Kemudian Alright Harusnya tweet Pake Yang Kayak Begini Jadi Ada Analisa Dari AI Artificial Intelligence So Kedepan Kita Semua Akan Disetel Oleh Artificial Intelligence Akan Disetel Karena Akan Ada Terjadi Rebutan Kepentingan Antara Artificial Intelligence Dan Human Intelligence Karena Mereka Yang Menguasai Teknologi Mereka Yang Menguasai Informasi Maka Dan Menguasai Data Maka Mereka Akan Menguasai Dunia If They Conquer The Data They Conquer The Technology Maka This Is The New Oil New Oil Is Data And Technology Kalau Data Anda Masif Dan Teknologi Anda Tinggi Selesai Siapa Pemegang Data Siapa Pemegang Data Terbesar Di Dunia Ada Yang Tahu Siapa Pemilik Data Terbesar Di Dunia Ayo Tebak Google Pak Google Pemilik Data Terbesar Di Dunia Iya Google Drive Dia yang Megang Oke Siapa lagi Siapa Pemilik Google Siapa Pemilik Google Siapa 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 Pemilik Google Gak Tahu Ya Ada Yang Tahu Siapa Larry Page Itu Pak Larry Page Larry Page Yang Saya Tahu Tommy Page Larry Page Siapa Ya Salah Siapa Pemilik Facebook Mark Zuckerberg Dia Pemegang Data Duk Capil Sedunia Duk Capil Sedunia Dia yang Pegang Data Facebook Data Instagram Data Whatsapp Yang Punya Mark Zuckerberg Jadi Dia Pemegang Data Dan Dia Pemilik Teknologi Maka Dia Sudah Memiliki Sumber Minyak Bumi Data Is The New Oil Right Kemudian Artificial Intelligence Juga Mempengaruhi Kepada Marketing Automation Apa yang Terjadi Dengan Sarifah Itu Merupakan Marketing Automation Bagaimana AI Bekerja Di dalam Marketing Automation Jadi Dia Menentukan Persona Dari Sarifah Oh Sarifah Ini Dia Penyuka Fashion Dari Dari Dia Follow Instagramnya Yang dia Follow Kebanyakan Para Fashion Fashioned People Orang-orang Fashion Oke Nah Yang kedua Dia Jadi Setiap orang Dia automate Personanya Setelah Dia tahu Persona Anda Kemudian Dia Tawarkan Produk-produk Yang sesuai Dengan Persona Anda Berdasarkan Lifecycle Anda Oh Kalau Dia Masih Kuliah Persona Yang Orang Kuliah Ini Persona Orang Yang Masih Kuliah Untuk Fashion Dia Sukanya Produk Apa Misalkan Zara Kalau Dia Sudah Kerja Personanya Orang Kerja Untuk Fashion Lover Sukanya Produk Apa Misalkan H&M Oh Kalau Dia Sudah Menikah Personanya Apa Kaftan Dan Sebagainya Jadi Itu Sudah Dibikin Persona Kemudian Diketahui Targetnya Siapa Personanya Siapa Kemudian Diberikan Online Value Proposition Yang Sesuai Dengan Persona Tersebut Apabila Online Value Proposition Sesuai Dengan Persona Maka Take Apparat Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Value Proposition Tidak Cocok Dengan Persona Kemudian Kemudian Di dalam Marketing AI Juga Berperan Di dalam Reach Act Convert Dan Engage Dia Reach Untuk Orang-orang Itu Bisa Aware Oke Dia Untuk Meningkatkan Awareness Dia Otomatisasi Menggunakan Facebook Ads Atau Instagram Ads Dia Automate Campaign Kemudian Untuk Orang Itu Dia Mengambil Tindakan Atau Untuk Dia Beli Dia Tawarkan Secara Produk Yang Signifikan Misalkan Dia Terpengaruh Secara Produk Atau Price Kalau Orang Ini Kelihatannya Personanya Price Oriented Dia Kasih Discount Kemudian Orang Itu Convert Ketika Ada Sell Dengan Discount Dan Bagaimana Dia Engage Ini Semua Sudah Dilakukan Oleh Otomasi Menggunakan Disebut CRM Customer Relationship Management Dimana Semua Bisa Dischedule On top Of Artificial Intelligence So Pekerjaan Marketing Sekarang Gampang Sekali Tinggal Discheduler Abis itu Anda Bisa Tinggalin Ke Bali Anda Tinggal Kembali Ke Pantai Berjemur Kerjaan Sebulan Sudah Ada Otomasi Yang Kerjain That Is The Life Marketing Right Now So far So good Any Questions On The Marketing Automation Art 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 Intelligence In Finance Bagaimana artificial intelligence itu bekerja di finance Ada bagaimana dia mengambil keputusan kredit Udah gak manusia lagi yang mikir Semua udah artificial intelligence Proyek saya terkait artificial intelligence ini adalah penentuan credit scoring Jadi untuk keputusan, risk management, risk seseorang itu sudah ada engine yang mengukur Jadi tinggal masukin transaksinya saya udah tahu Anda cocoknya untuk, Anda bakal macet atau enggak Anda bakal macet atau lancar Jadi ini beberapa proyek saya ada di beberapa tempat Tidak salah saya sebutkan Kemudian anti-fraudery system Saya pernah membuat fraud system, anti-fraud system Untuk orang-orang yang bertransaksi fraud Di seluruh Indonesia Jadi menggunakan, saya waktu itu pakai AI-nya pakai SAS Untuk mendetect orang-orang yang melakukan transaksi fraud Untuk seluruh bangsa Indonesia Risk management Menentukan kredit rating Menentukan kredit rating Sebuah perusahaan Juga menggunakan Saya menggunakan Rating pakai Python Stock market prediction Saya gunakan Python untuk LSTM Long Short Term Memory Ini Sudah dapat LOA Publish dalam minggu depan Publish di Jurnalnya minggu depan Long short term memory Bersama dengan mahasiswa Kita membuat Jurnal long short term memory Kalau ini Credit scoring Jurnalnya akan terbit Satu bulan lagi Masih proses Kopus Yang ini Credit rating Ini Ya Sudah Sudah siap sih ready Tinggal dijurnalkan ya Yang ini sudah Sudah publis Yang personalized banking Yang trading Ini juga LSTM ya Personalized banking Aduh saya Nggak mau bikin Belum sempat Susah Apa? Ini clustering model Eh sudah ada Sudah ada Siap Jurnalnya sudah siap publish Jadi Kalau Anda Punya Kesempatan Punya Tugas Anda kan juga kemarin Tugasnya bikin apa ya Untuk E-commerce kan Think about it Ya Banyak sekali Pilihan di dalam E-commerce ya Bagaimana kita Penelitian Apa Bagaimana Anda Membuat Assignment terkait Dengan e-commerce A lot of options there The data is out there Kemudian Yang ketiga adalah Artificial intelligence Terkait Internet of things Jadi internet of things Adalah Alat yang Memberikan Device yang Memberikan data Jadi mulai Misalkan untuk Container Bagaimana container itu Dia ada sensor Yang memberikan lokasi Dimana dia berada Oh lagi di tengah laut Jadi Container itu terkontrol Menggunakan IOT Internet of things Menggunakan sensor Dari Container Mobil Anda Anda pasang GPS Itu juga IOT Mengirimkan sinyal Dimana dia berada Taksi Semua pakai GPS ya Mengirimkan signal Itu juga IOT Kemudian Lampu Yang menyala Ketika malam Otomatis Ketika cahaya Luar redup Lampu otomatis Menyala Supaya dia Hemat listrik Jadi listrik Nggak hidup Terus-menerus Itu juga IOT Yang mana IOT ini Cita-citanya adalah Untuk Cost reduction Kalau listrik Dia nyala malam Jadi nggak berapa jam Kan cost reduction Tracking Terhadap Real time tracking Mobil GPS Dimana posisinya Itu juga IOT Kemudian CCTV Untuk mendetect Face recognition Itu juga Real time tracking Kemudian Better safety Dengan industrial IOT Meningkatkan safety kita Meningkatkan efisiensi Dan ini semua Membutuhkan orang-orang Yang memiliki Know-how Terkait dengan Digital business Dan artificial intelligence Jadi You have the know-how On the Digital business Dan juga Anda memiliki know-how Untuk bagaimana Menjadikan Mewujudkannya Di dalam artificial intelligence Menggunakan Machine learning Jadi semua ini Kita Membangunnya Menggunakan machine learning Ada yang disebut dengan Python R Yang tadi saya tunjukkan SAS Dan sebagainya Kemudian Sebentar Sebentar Cotol mati Assalamualaikum pak Sebentar Sebentar Ya halo Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Pak Hodril pak Ya Pak Hodril Saya lagi ngajar Pak Hodril Oh lagi ngajar pak Ya ya Di whatsapp saja pak Bisa pak Bisa pak Bisa pak Ya Tentang ya pak Terima kasih pak Oke Jadi Kemudian Yang menarik lagi adalah Penggunaan artificial intelligence Artificial intelligence Di dalam virtual agent Sekarang Begitu kita masuk apps Bisa masuk websites Semua sudah ada Virtual agents Di sana Yang menggantikan kita Sebagai customer service 24 7 Jadi Ini mengakibatkan kita Dan Virtual agents ini Low cost Bisa bekerja With all The messaging apps 24 7 Availability Increased productivity Tanpa menambah orang Jadi kita bersaing Dengan mesin Orang sudah gak perlu Customer service Dalam 5 tahun ke depan Pekerjaan customer service Bisa berkurang Hampir 75% Semua sudah digantikan Dengan Virtual agents Tinggal kayak Mesin ATM Tinggal tanya Dia jawab Gak perlu orang Jadi ini menjadi Jadi ini menjadi dilema Kepada kita Jadi virtual agents Sudah ada Sudah ada Yang menggantikan customer service Dan yang top Yang top number one Adalah augmented reality Dan virtual reality Jadi saya punya Kalau anda mungkin lihat Pernah ikut webinar saya Dengan Mantan Mantan bos saya dulu Dia itu Profesor di virtual reality Jadi Mantan Apa Mantan My ex supervisor Itu profesor Terkait Doktornya dia dua Yaitu Virtual reality Satu lagi Data science Jadi dia Banyak membangun Apps Yang terkait dengan Virtual reality Nah Kedepan Augmented reality Menjadi semakin populer Sekarang sudah ada Yang baru lagi Nomor Zero Zero Yaitu Metaverse Ada yang sudah pernah dengar? Metaverse? Belum Jadi Metaverse ini adalah Dunia Di dalam dunia Sekarang kita kan Ada yang main Mobile Legends Mobile Legends Siapa yang main Mobile Legends? Fortnite Siapa yang main? Fortnite Ada yang main Fortnite gak? Mobile Legends siapa yang main? Gak ada yang main Mobile Legends ya? Bagus Nah Itu ada Ada Mobile Legends itu digunakan oleh Hampir 3 miliar orang Di seluruh dunia 3 miliar itu 1 miliar lah Minimal 1 miliar orang Main Mobile Legends Anak-anak itu rata-rata tuh Mobile Legends semua Itu ada Kayak dunia Ada rumah Ada toko Nah di dalam Metaverse Kita bisa punya rumah sendiri disini Kita punya rumah di dalam Metaverse Ada kantor Ada mobil Kita di Metaverse ini sebagai artis Ya Kemudian kita Bekerjaan kita dimana Jadi Jadi Everyday we go to Kita bekerja Kayak VMware lah Kayak VMware Nah Ada sistem Dalam sistem Jadi Oh Gue kerjanya di Metaverse Bukan di real world Jadi anda bekerja di Metaverse Ada kantor disini Ada kantor Kemudian Yang pekerja pegawai-pegawai disini itu adalah Dari seluruh dunia Dan orangnya gak Mana-mana orangnya tinggal di rumah Seluruh dunia Tapi dia Pergi kerja Kantornya di Metaverse Jadi Anda Anda nanti membuat avatar anda Membuat avatar Kemudian avatar anda inilah yang pergi ke kantor Masuk ke lantai 13 Duduk di meja Nah anda bekerja disini Anda di gedung ini Anda keluar Kemudian ada anda bis Anda belanja baju Anda pakai baju baru Beli sepatu Dan semua belanjanya pakai bitcoin On top of artificial intelligence Jadi Anda kalau di dunia miskin Di Metaverse Anda bisa punya rumah Beli tanah Ya bangun rumah Anda bayar pakai bitcoin Untuk rumah anda dibangun disitu Anda beli apartemen Anda tidurnya di apartemen Di Metaverse ini Kebayang Evi Apa yang dimaksud dengan Metaverse Iya pak Iya pak So Why it's scary ya Masa depan kita Kedepan ada di Metaverse Luar biasa Anda mungkin nganggur Tapi anda kerja Tapi di Metaverse Jadi anda direkrut Sebagai pelayan toko disana Ya Anda bikin ini Orang belanja Orang beli baju Anda yang jualan disitu Tapi di Metaverse Orang beli baju Anda dapat duit Ada bitcoin lagi yang masuk Terima duit Wah gue mau jualan dulu deh Kemana ke bloknya Enggak Di Metaverse Anda buka toko Jam 8 Ngeri gak Ngeri gak teman-teman Serem apa lucu Serem serem banget Oke So What skill do I need For the future jobs Young people Need skills And experience For the job Of the future Not the past Jadi job Of the future Kalau saya kan Know how-nya Ya sampai saat ini Tapi In the next 10 years Ya 70% of young people Itu bakal digantikan oleh automation Entry level Udah gak ada Disappearing Udah gak ada lagi pekerjaan entry level Ya Terjadi shifting di dalam skill Yaitu Yang dulunya Terjadi Shifting Di tahun 2030 Technological skill Menjadi sangat penting Social emotional skill Sangat penting Dan cognitive skill Penting Sementara yang Physical agak kurang Dan cognitive Agak berkurang Basic cognitive Berkurang Ya Di tahun 2030 Jadi Technical skill Menjadi sangat penting Jadi kemampuan Anda Menggunakan Python R SPSS SAS Rapid miner Itu sangat Sangat penting Di masa yang akan Di masa depan So The future job 10 pekerjaan yang hilang Dalam 10 tahun terakhir Apa saja 10 pekerjaan yang Yang tidak pernah ada 10 pekerjaan yang Selama ini Baru muncul sekarang Apakah itu IOS developer Zumba Instructure Nah itu Baru sekarang tuh Sekarang ada Android developer Social media Intern Data scientist Big data architect UI UX designer Beach boy coach Cloud service specialist Digital marketing specialist Ini pekerjaannya Baru muncul sekarang Dulu mana ada Kemudian Jobs di tahun 2025 Ada 8 skill Yang dibutuhkan Untuk tahun 2025 Creativity Critical thinking Complex problem solving People management Coordination with others Emotional intelligence Decision making And service orientation Dan pekerjaan-pekerjaan Yang akan muncul Kira-kira 2 tahun 3 tahun lagi Atau Tahun 2025 Ya Sekitar 4 tahun lagi Setelah pemilu Ini yang akan muncul Digital cultural commentator Personal content creator Space tour guide Virtual reality habit designer Habitat designer Digital cultural commentator Ethical technology advocate Human body designer Internet of things data kreatif Sustainable power innovator Rebuilding strategist So ini adalah pekerjaan-pekerjaan Yang akan muncul 4 tahun lagi Ya The future jobs Dan apakah Anda sudah mempersiapkan diri? Saya dulu mempersiapkan diri menjadi data scientist Di tahun 2010 Saya sudah Ngoprek data science Sehingga Di tahun 2015 Eh 2017 Saya sudah jadi director data science Di 2 company Terbesar di dunia Satu di Nielsen Satu lagi di Visa Saya jadi director of data science Membawahi 5 negara Indonesia Filipin Vietnam Myanmar Kamar Kamboja Tapi lama-lama kan Capek juga Jadi Energi tidak bisa di consume terus-menerus Ya Stress level tinggi So Tamat S3 Saya stop I know my limits Jadi Saya Lebih ke consultant Dan Mengajar Nah The future is yours now You have to prepare For the future Ya So I tell you in the beginning So Be prepared Sebagaimana saya Mempersiapkan diri saya Untuk menjadi Seorang data science Oke Kemudian Yap That's all For the class tonight Any questions? Ada pertanyaan? Silahkan Kenapa hening ya? Senyap Pusing kah? Enggak kan? Biasa aja kan? Enggak Enggak pak Any questions? Zevanya? Diem aja Biasanya Banyak tanya nih Saya lagi ini pak Ada lembur pak Jadi sambil Kerja pak Andi Any questions di? Oh masih Belum Oke good Nah Baik